Pembersa penolakan pemakaman jenazah yang meninggal akibat COVID-19 di beberapa daerah membuat prihatin. Atas dasar kemanusiaan, warga desa Banjar, Anyar, Soekaraja, Bajumas, Jawa Tengah siap menerima pemakaman jenazah COVID-19 yang pemakamannya ditolak oleh warga. Sejumlah warga menghalangi petugas yang akan memakamkan jenazah yang meninggal akibat COVID-19. Penolakan warga ini dilakukan meski jenazah dikawal langsung oleh Bupati Banyumas dan Kapolresta Banyumas. Penolakan oleh warga Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur Banyumas ini karena ada anggapan jenazah COVID-19 berbahaya bagi masyarakat. Padahal jenazah tidak berbahaya jika pemakaman dilakukan sesuai prosedur. Berhatin dengan kejadian penolakan jenazah korban COVID-19, warga desa Banjar, Anyar, Soekaraja, Banyumas, Jawa Tengah menyatakan kesiapan pemakaman jenazah COVID-19. Terutama bagi jenazah yang ditolak pemakamannya. Pihak desa Banjar Sari menyediakan tiga lahan TPU untuk pemakaman. Kita tidak ada rasa kemanusiaan. Saya pribadi dan warga sangat antusias banget dengan adanya seperti itu. Kita tergugah, Pak. Rasa kemanusiaan kita timbul. Oke, kita siap menyiapkan pertahanan untuk jenazah korban. Keputusan desa Banjar Sari menerima pemakaman jenazah COVID-19 juga mendapatkan dukungan dari pihak pengawas desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga desa setempat. Langkah terbuji ini sudah sepatutnya mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, agar tidak ada lagi penolakan jenazah yang meninggal akibat COVID-19. Dari Banjumat, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, INews, melaporkan.